Intro Negeri Gedang 1 Terletak di Desa Gedang Jalan BR Supratman No. 35 Kecamatan Korong, Kabupaten Sidojo Visi misi sekolah SBN Gedang 1 Visi sekolah Perkembangan dan tantangan masa depan Seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Globalisasi yang sangat cepat Era reformasi dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua Terhadap pendidikan memicu sekolah untuk merespon Tantangan sekaligus peluang Sekolah dasar Negeri Gedang 1 Kecamatan Korong Memiliki citra moral Yang menggambarkan profil sekolah Yang diinginkan di masa datang Yang diwujudkan Dalam visi sekolah berikut Bertakwa Unggul dalam prestasi Dan berbudaya Misi sekolah 1. Mengamalkan ajaran agama di sekolah 2. Menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan 3. Menyelenggarakan pendidikan yang senantiasa berakar pada nilai adat istiadat dan budaya masyarakat dengan mengikuti perkembangan dunia luar Tujuan sekolah 1. Memiliki sikap dan perilaku yang bercermin pada norma agama dan masyarakat 2. Berperilaku santun sesuai dengan keyakinan yang dianutnya 3. Memiliki peserta didik yang prestasi akademik tinggi sehingga menjadi sekolah yang diminati masyarakat 4. Memiliki kemampuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan serta inovatif 5. Memiliki nilai adat istiadat dan budaya daerah bagi warga masyarakat Demikian visi misi SDN Gedang 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Norma Yunita Saya biasa dibanggil genampu Norma Di sini saya mengajari kelas 5B Tetap semangat belajar di SJM Genap 1 Poro Jangan lupa, satu, mencuci tangan Dua, memakai masker Tiga, menjaga jarak Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Wahyu Indra Permana Saya adalah guru kelas 6 Anak-anak bisa memanggil dengan Bapak Wahyu Ingat, selama pembelajaran secara daring di rumah Anak-anak tetap mengenakan seragam Juga jangan lupa tetap menggunakan protokol COVID-19 Seperti sering mencuci tangan menggunakan masker Semua itu dilakukan untuk menghindari virus corona yang masih berkepanjangan Terima kasih Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian? Bu Nafi harap semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Oh iya, perkenalkan Nama bu guru Nafi Datul Memanggil dengan Bu Nafi Tahun ini Karena dalam situasi dan kondisi seperti ini Terpaksa kita tetap melakukan pembelajaran daring Dalam waktu yang belum bisa ditentukan Bu Nafi yang kiri Apabila ada salah ucap atau salah kata Bu Nafi mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Elis Rahmawati Anak-anak bisa panggil Bu Elis Di sini Bu Elis mengajar Pendidikan agama Islam dan budi pekerpi Pesan dari Bu Elis Selama masa COVID ini Mohon anak-anak tetap belajar di rumah Tetap beribadah di rumah Dan jaga kesehatan selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Assalamualaikum anakku semuanya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hendrakku Setiawan Atau boleh juga dipanggil dengan Pak Hendrak Di sini Pak Hendrak akan mengajar Mata pelajaran Penja Sorges Nah, anak-anakku semua Silahkan menempa ilmu di SDN Gedang 1 Tetap jaga kesehatan dan juga memakai masker Salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!